Halo Sobat Komando, ketemu lagi dengan channel satu ini yang pastinya akan membuat kalian penasaran dengan info-info seputar dunia militer Biar gak terlalu lama, yuk kita langsung tonton bersama aja ya guys Tapi buat kalian yang belum subscribe channel keren ini, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian mendapat perkembangan terbaru dari Info Komando Channel Seperti kita ketahui, tahun 2011 lalu kabar mengejutkan datang dari Pakistan Usama Bin Laden, pemimpin tertinggi Al-Qaeda yang menjadi sosok paling dicari pemerintah Amerika Serikat tewas dalam sebuah penyerangan malam hari yang dilakukan oleh pasukan khusus Amerika Serikat, Nefisil Tentu saja hal ini menjadi kabar paling mengemparkan saat itu Halaya pun bertanya-tanya, bagaimana pasukan khusus Amerika Serikat, Nefisil, dapat melakukan infiltrasi jauh ke dalam wilayah Pakistan tanpa terdeteksi otoritas setempat Tak lama setelah penyerangan tersebut, Jagat Maya kembali dihebohkan dengan beredarnya foto-foto helikopter misterius berwarna hitam yang ditemukan hancur tak jauh dari lokasi terbunuhnya Usama Bangkai helikopter tersebut hangus terbakar kecuali bagian ekornya yang masih utuh dan terbelah di balik tembok sebuah rumah Kabarnya helikopter tersebutlah yang digunakan untuk menyerang Usama Bin Laden Diduga heli tersebut merupakan helikopter Black Hawk yang dilengkapi dengan teknologi siluman layaknya pesawat tempur F-22 Raptor Hal tersebut terlihat dari bangkai helikopter itu Terdapat bagian yang didesain dengan sudut-sudut tajam guna memperkecil panturan radar sehingga keberadaannya tidak dapat dideteksi Dalam misi penyerangan rahasia ini, Amerika diakini mengerahkan sekitar 2 hingga 4 helikopter Namun naasnya saat menjalankan misi rahasia, salah satu helikopter mengalami crash landing sehingga terpaksa harus dihancurkan oleh personil yang mengawakinya Hal ini lumrah terjadi pada sebuah misi rahasia Jika alutsista yang secara teknologi canggih jatuh di wilayah musuh maka harus dihancurkan Tujuannya untuk mengaburkan identitas dan mencegah lawan menguasai teknologi yang ada dalam alutsista tersebut Hingga saat ini, pemerintah Amerika Serikat masih merahasiakan jenis helikopter apa yang digunakan untuk menyusup ke wilayah Pakistan Namun sejumlah pihak sudah dapat menebak jika helikopter yang digunakan adalah Black Hawk UH-60 Yang kemudian dimodifikasi oleh pabriknya Sikorsky agar memiliki kemampuan filman Bahkan dalam game Perang Arma 3, si pembuat game menampilkan helikopter ini dengan nama UH-80 Ghost Hawk Wah keren gak guys bentuknya Oke guys sampai disini dulu ya Dan nantikan terus update-update terbaru dari kami Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Bye Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Jangan lupa subscribe, like, dan share ya